Bapak, Ibu, Saudara, saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Kamis 1 Mei 2014, kita ada dalam Pekan Pascah ke-2. Sekaligus, kita membuka lembaran baru dalam hidup kita. Kita ada dalam bulan Mei yang biasa kita pakai untuk menghormati Santa Perawan Maria, bulan Maria. Bapak, Ibu, Saudara, saya terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan-bacaan hari ini mengingat kita dan mengajak kita kepada siapa kita harus taat sebagai seorang Kristiani. Ketika imam besar, orang-orang Yahudi, mahkamah Yahudi, mulai menegur para murid, Petrus dan kawan-kawan. Petrus dengan tegas mengatakan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, saya terkasih. Taat kepada Allah. Karena Allah adalah sumber hidup. Karena di dalam dia ada hidup yang kekal. Di dalam diri Yesus yang telah disalipkan, dibunuh, dan bangkit. Ada sumber hidup yang kekal abadi. Yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka Bapak, Ibu, Saudara, saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pun patut bertanya dengan diri kita siri. Bertanya dengan hidup kita. Dari pengalaman hidup kita sehari-hari, di masa lampau, dan juga di masa sekarang, saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang taat kepada Allah. Taat kepada sabdan. Taat kepada siapapun yang mengajarkan iman kepada kita. Taat pada gereja dan ajaran gereja. Ataukah kita mencari jalan sendiri. Sehingga kita tidak mau menjadi orang yang taat pada ajaran gereja. Dan merasa lebih tahu sekalanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya terkasih. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah secara sungguh-sungguh. Kita mulai belajar untuk taat. Mendalami ajaran iman kita. Karena dengan demikian, kita dihajak untuk semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Dia. Di dalam Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Dia, kita belajar apa artinya taat seorang anak kepada Bapak. Saudara, kita belajar taat dari hal yang kecil-kecil. Anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada mertua, kepada pemimpin gereja, setempat atau dimanapun. Di sanalah kita belajar melihat Allah yang hidup dalam diri mereka. Berkat Allah menyertai Anda dan keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.